Kitab Tawarikh yang pertama pasal 14 Istana Daud dan Kehidupan Keluarganya Raja Hiram dari Tirus mengirim tukang batu dan tukang kayu untuk membangun Istana Daud. Ia juga mengirimkan kayu aras. Maka tahulah Daud bahwa Tuhan telah menetapkan dia sebagai Raja Israel dan membuat kerajaannya menjadi jaya demi Israel umatnya. Setelah Daud pindah ke Yerusalem, ia mengambil beberapa orang istri lagi dan mempunyai banyak putra dan putri. Inilah daftar nama anak-anaknya yang lahir di Yerusalem. Syamuah, Sobab, Nathan, Salomo, Yibhar, Elisuah, Elpelet, Nugah, Nefek, Yafiah, Elisama, Beelyada, dan Elifelet. Ketika orang-orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diangkat menjadi Raja Israel yang baru, mereka mengerahkan bala tentaranya untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mengetahui bahwa mereka akan menyerang, lalu ia juga mengerahkan bala tentaranya untuk menghadapi mereka. Ketika tentara Filistin menyerang lembah Refaim, Daud bertanya kepada Allah, Apakah hamba harus berperang melawan mereka? Dan apakah Tuhan mau memberikan kemenangan kepada hamba? Tuhan menjawab, Berperanglah, Aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Maka Daud menyerbu tentara Filistin itu di Baal Perasim dan berhasil menumpas mereka. Lalu Daud memanjatkan pujian kepada Tuhan, Allah telah memakai Aku untuk menumpas musuh-musuhku seperti air menerobos merobohkan bendungan. Tempat itu dinamai Baal Perasim, artinya tempat penerobosan. Setelah tentara Filistin kalah, Daud menyuruh bala tentara Israel membakar habis patung-patung berhala mereka. Tidak lama kemudian, orang Filistin menyerbu kembali lembah itu. Daud bertanya lagi kepada Allah, Apa yang harus dilakukannya? Allah menjawab, Janganlah engkau menyerang dari belakang, tetapi kurunglah mereka dan seranglah dari balik pohon-pohon kertau. Apabila engkau mendengar suara seperti tentara yang berbaris di atas pohon kertau, itulah tanda untuk menyerang. Sebab Allah telah keluar berperang mendahului engkau dan akan membinasakan musuh-musuhmu. Daud menaati segala perintah Allah itu dan ia berhasil mengalahkan tentara Filistin sepanjang jalan dari Gibeon sampai ke Gezer. Kemasyuran Daud tersiar kemana-mana dan Tuhan membuat bangsa-bangsa menjadi takut terhadap dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!